Sekarang di Indonesia itu agak kurang ya guys ya untuk acara-acara seperti ini Kurang diekspos gitu kalau di Indonesia Tapi kalau di Malaysia disiarkan oleh TV besar Terbaik ya guys ya Masya Allah Banyak istilahnya acara-acara islami di TV-TV Malaysia Dan di negara kita ini kapan ya guys ya Ada TV yang istilahnya mensiarkan istilahnya acara-acara tentang keislamian gitu kan Wah berarti Malaysia sudah mempersiapkan ya Untuk generasi yang akan datang akan menciptakan generasi-generasi emas Dimana mereka akan faham tentang agama dan juga menjunjung tinggi agama Masya Allah Terbaik ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbalan amin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Ini sangat-sangat menarik sekali Ini kayaknya udah biasa banget ya Di Malaysia diadakan hal-hal seperti ini Di TV Malaysia Tapi kalau di Indonesia agak-agak kurang guys ya Sudah agak-agak kurang Kalau di kampung-kampung oke Tapi kalau disiarkan di TV agak-agak kurang ya guys ya Ini menjadi sebuah prihatin sih Sebuah apa namanya Hal yang mungkin kurang diekspos gitu Kalau di Indonesia Tapi kalau di Malaysia disiarkan oleh TV besar Terbaik ya guys ya Oke tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya Jangan lupa like share, komen, dan subscribe Ke channel ini terlebih dahulu Terima kasih Langsung saja kita play videonya Let's go Muazzin Juga harus sampai ke langit Kita persilahkan Kita saksikan Masya Allah Beri Haiya al supposed cesulanya Haiya al bombs Haiya al bombs selamat menikmati 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 perhatian selamat menikmati 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 Dia nostalgia, sebab saya ingat masa saya dalam usia kanak-kanak macam ini, adik-adik macam ini, selalu mendengar azan Taranum Nakris ini dikumandangkan di salah satu sesuai televisyen kita. Jadi saya yakin dan percaya ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana memang senang-senang mendengar azan Nakris ini, kalau tak silap saya, disampaikan oleh Al-Marhum Ustaz Dato' Haruman, Bilal Masjid Negara. Allah Akbar. Jadi, dan saya sebenarnya pada malam ini rasa sangat terharu dengan persembahan anak-anak kita dalam usia begini, walaupun ia hanya azan, tapi inilah keindahan, kecantikan, seni azan itu bukan boleh kita kata asal bunyi saja, tetapi sudah terbukti pada malam ini kita didedahkan dengan azan yang bermutu tinggi. Kalau kita lihat tadi, inilah antara dua calon peserta yang favorite kita pada malam ini, kalau saya, saya berbedi. Cuma seperti kata Nana tadi, oh, Nana tadi. Tak sebab dia kata... Silakan Ustaz, silakan. Saya menjawabkan diri. Perbezaan suara, maknanya dapat kesan perbezaan suara, jadi nasiblah Hanif pada malam ini, dia dapat battle dengan adik Azfar, anak anda yang memang suaranya melangit, suaranya moda banyak ini, moda banyak, tinggi suaranya, apapun tahniah. Dan berani mengambil sesi berduet ini menggunakan taranum nakris. Taranum yang didakuti oleh peserta-peserta, tapi dapat bawa terbaik pada malam ini. Kita doa lah, anak-anak kita pun Allah SWT jadikan seperti anak-anak pada malam ini yang subhanallah didedahkan dan dapat hebat pada malam ini. Cuma mungkin saya nak tanya Ustaz Amir sikit lah. Tadi pun kita ada bincang sikit berkenaan dengan tingkatan ataupun tabakot suara. Contoh pada malam ini, antara adik Hanif dengan adik Azfar kan, memang kita dengar itu sinkronis lah. Cuma dia agak jauh-jauh dia punya tali dia. Sama tapi duduk di tingkatan yang berbeza. Dia tidak sumbang tapi wazan suara itu jauh. Satu ala ke atas, satu ala ke bawah. Jadi kalau dapat didekatkan, itu lebih baik. Maksudnya Hanif naikkan sedikit. Sedara Azfar turunkan sedikit. Jadi tadi nampak macam agak jauh sangat. Tapi lagu tak sumbang. Tapi kalau dapat rapat tadi, lebih um lah, lebih cantik lah. Jadi itu sedikit perkongsian untuk penonton lah melihat. Dari segi suara itu kan? Baik, Ustaz. Ustaz Zafi, komen akhir ini saya. Kepada anak anda Hanif dan anak anda Azfar dan seluruh peserta. Walau setinggi mana puncak yang kita daki, jangan sama sekali melupai rumput yang sedang kita pijak. Pegang kata-kata ini. Selamat maju jaya. Kenapa rumput itu mulai dari petunjuk saya? Teruk aku kena ni hari ni. Adalah, abang perasan je. Oh iya ke? Bukan. Tapi bila tu, rumput kat saya. Mungkin ada hira-hiras. Tak ada contoh. Oke, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. Keren banget. Ada duet seperti ini di Malaysia. Ada acara seperti ini di Malaysia. Di TV apa ini guys ya? Al-Hijroh ya. TV Al-Hijroh. Masya Allah. Terbaik ya guys ya. Sekarang di Indonesia itu agak kurang ya guys ya. Untuk acara-acara seperti ini. Ya, biasanya itu kalau mau bulan suci Ramadan itu baru ada. Kalau ini Masya Allah ya guys ya. Ini baru 3 minggu yang lalu guys ya. Masya Allah. Banyak istilahnya acara-acara islami di TV-TV Malaysia. Dan di negara kita ini kapan ya guys ya? Ada TV yang istilahnya menshiarkan istilahnya acara-acara tentang keislamian gitu kan. Lomba musabak kotirawatil Quran gitu kan. Hanya TVRI aja biasanya seperti itu. Dan juga TV-TV lokal yang lainnya seperti itu ya guys ya. Tapi ini TV Al-Hijroh ini adalah TV yang besar di Malaysia juga ya. Saya harap juga bisa lah nanti istilahnya TV-TV di Indonesia menayangkan hal-hal seperti ini. Sehingga lebih bagus lagi ya. Bukan hanya acara dangdut saja ataupun acara-acara hiburan yang lain. Tapi acara-acara yang islami ya kan. Musabak kotirawatil Quran, azan. Banyak istilahnya lomba-lomba membaca kitab kuning dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat menarik. Membuat motivasi kepada anak-anak supaya lebih giat lagi dalam pelajar. Macam itu ya kan. Terbaik lah guys ya azan-azan. Lagi kecil saja seperti ini apalagi besarnya nanti ya guys ya. Wah berarti Malaysia sudah mempersiapkan ya untuk generasi yang akan datang akan menciptakan generasi-generasi emas. Dimana mereka akan faham tentang agama dan juga menjunjung tinggi agama. Masya Allah terbaik ya guys ya. Oke terima kasih semoga nular nih. Semoga nular kepada anak-anak kita semua ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah katamu dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!